Assalamualaikum ibu-ibu, semua pada sehat kan? Semoga ibu-ibu diberikan kesehatan selalu, biar tetap bisa memasak ya. Alhamdulillah dikasih lam toro sama tetangga, jeti mau dibotok aja ya. Kalau buat botok usahakan pakai kelapa yang agak muda ya. Mau aku campur sama tau tempe teri, biar lam toro nya gak kesepian. Ini bumbu botoknya, nanti aku tuliskan di deskripsi biar lebih jelas. Kalau masak botok gak lengkap, kalau gak masak sayur bayam jagung. Yang gak boleh ketinggalan lagi nih tempe goreng sambal terasi. Seperti biasa ya, rebus jagungnya dulu biar lebih empuk. Jangan lupa masukkan bawang merah dan kunci. Setelah 15 menit, masukkan kecamba. Setelah kecamba agak empuk, masukkan bayam. Tambahkan garam dan gula secukupnya ya ibu-ibu. Sudah matang sayurnya. Lanjut blender bumbu botoknya. Sekarang campur semua bahan botok kecuali teri ya. Aku mau bungkus yang gak ada terinya dulu. Terima kasih telah menonton! Sesuai selara ibu-ibu saja ya, mau pakai isian botoknya apa? Kukus botoknya kurang lebih 30 menit biar lebih tanat. Akhirnya matang juga sudah gak sabar mau cobain. Tapi goreng sambal terasi dulu ya, biar tambah menggugah selera makannya. Terima kasih telah menonton! Sudah matang semua nih langsung sarapan saja. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.